Intro Kuliner adalah dunia kreatif dan kuliner kota Bandung pastinya berbeda dengan kota lain. Di kota sekreatif Bandung sering ditemukan makanan yang belum pernah ada sebelumnya. Makanan yang menjadi trendsetter bagi munculnya makanan-makanan serupa di daerah lain. Ya dan dengan segitu banyaknya variasi kuliner di kota Bandung, apa sih yang jadi favorit kamu Zen? Kalau saya paling suka makan ikan bakar sama lalapan yang ada di Bandung itu sambil menikmati suasananya yang pasti ya. Berat ya makanannya ya, ditambah lagi misalnya batagor atau serabi komplit ya sebagai camilan ya. Nah selain itu juga kita masih ada liputan kuliner unik dari kota ini. Dan ini dia makanan-makanan unik yang lahir dari ide-ide kreatif orang Bandung. Di Bandung kuliner menjadi ajang tanding kreatifitas. Berbagai rumah makan berlomba menampilkan inovasi-inovasi baru di bidang kuliner. Salah satu inovasi muncul di restoran yang ada di sebuah hotel di Jalan Braga. Di sini burger tak berkawan dengan keju, mayonaise dan isian yang jamak ditemukan di dalam burger. Tapi burger dikawinkan dengan makanan khas Indonesia. Lebih tepatnya lagi dengan makanan dari lombok bumbu taliwang. Isi burger taliwang ini dia. Daging ayam, lecing kangkung dan sambal taliwang yang super pedas. Ada beberapa ingredien yang sengaja kita datangkan langsung dari lomboknya sendiri ya. Cabainya juga cabai lombok yang memang terkena sangat pedas. Basingnya sama terasinya juga gitu. Kita bikin datangkan terasi yang khusus gitu. Jadi memang menu ini sengaja kita create untuk membuat satu perbedaan dengan burger-burger yang lainnya. Sensasi rasa pedas sambal taliwang yang berpadi dengan roti burger ala barat yang lembut pastinya menghadirkan cita rasa baru yang patut dicoba. Kulinar unik ini dibanderol dengan harga 39 ribu rupiah per porsi. Tangan mbak, buat burger taliwangnya. Terima kasih. Tampilannya boleh burger, tapi isian burgernya bukan seperti isian burger. Seperti biasa, saya udah gak sabar untuk melahapnya. Untuk Anda pencinta makanan pedas, burger taliwang ini bisa menjadi salah satu makanan alternatif untuk Anda. Karena rasanya cukup pedas dan isiannya tentu sangat berbeda dengan burger pada umumnya. Pertawinan makanan ala barat dengan makanan tradisional Indonesia, tak hanya burger taliwang. Ada satu lagi, pancake-nya orang Bandung alias Surabi. Di Bandung, salah satu warung Surabi yang ramai ada di Jalan Setia Budi. Surabi awalnya hanya memiliki dua varian rasa, kincar dan onjok. Namun kini, Surabi tampil lebih kaya rasa. Berbagai topping Surabi kini mengikuti tren. Ada Surabi Chicken Steak Black Pepper, Surabi Pizza, Surabi Kutub Utara, Surabi Isi Sosis, Telur, Kornet, Keju, dan banyak lagi. Surabi modern ini ternyata digemari konsumen. Paling yang bikin makin minat orang sih, bikin penasaran kan. Banyak ada yang Surabinya pakai spaghetti atau yang lain, kayak gitu. Surabi beragam rasa ini sudah ada sejak lima tahun lalu. Dan sejak itu, tiap tahun selalu saja ada inovasi baru yang lahir dari Surabi ini. Nah, ini dia yang membuat sebagian orang lebih baik lagi di Ketabandung. Karena kulinernya yang sangat kering. Seperti Surabi yang saya makan ini, Surabi spaghetti bolonai. Berani menjebaw pakem, inilah yang membuat kuliner Bandung seakan tak pernah kehabisan ide-ide segar. Tak heran jika kuliner Bandung kerap kali menjadi trendsetter kuliner di negeri ini. Intan Ovianti, Sarana Rulita melaporkan untuk NET. Dulu Bandung lautan api. Tapi kini Bandung sudah menjadi lautan Factory Outlet. Sesaat lagi di NET 5. Sesaat lagi di NET 5.